Apakah Tuan Rumah ingin mengumpulkan Embryo Pedang Suge Swat? Ya, kata Ningki. Manik Buddha di antara kedua alisnya muncul lagi. Cahaya kemasan memindai setiap lempengan batu. Embryo Pedang di bawah lempengan batu muncul di hadapan Raja Dewa Agung. Ini. Raja Dewa Agung Surgawi Suci menampakkan ekspresi terkejut. Embryo Pedang. Ada Embryo Pedang yang tersembunyi di bawah prasasti batu ini. Embryo Pedang terbang ke Manik-Manik Buddha dan menghilang. Termasuk Embryo Pedang sebelumnya, jumlahnya tepat 36. Sistem, apa gunanya Embryo Pedang dari Pedang Suge? Pikiran Ningki tergerak. Inangnya masih kekurangan 36 Embryo Pedang. Setelah 72 di antaranya terkumpul, Pedang Suge yang lengkap dapat dibentuk. Pemberitahuan sistem berbunyi. Kalau begitu, totalnya ada 72 Embryo Pedang serupa di dunia ini. Mata Ningki bersinar karena kontemplasi. Raja Dewa Agung terus memandangi Manik Buddha di antara kedua alisnya dengan ekspresi serius. Dia merasakan aura yang sangat menakutkan dari Manik Buddha itu. Aura ini berkali-kali lebih kuat dari auranya sendiri. Artefak ini sungguh misterius. Raja Dewata Agung berseru dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, dia datang ke sini dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak pernah menemukan Embryo Pedang yang tersembunyi di bawah prasasti batu. Baru pertama kali Ningki ke sini, tetapi Embryo Pedang ini ditemukan dan dikumpulkan. Raja Dewa Agung langsung takut pada Manik Buddha itu. Raja Dewa yang Agung, tahukah kau di mana lagi terdapat prasasti batu yang serupa? Ningki menatap Raja Dewa Agung dan bertanya sambil tersenyum. Raja Dewa Agung menggelengkan kepalanya. Hanya ada prasasti batu ini di dunia ini. Berhenti sejenak, kilatan cahaya melintas di matanya. Apakah Embryo Pedang itu adalah pedang suge yang legendaris? Itu sangat mungkin. Ningki tersenyum. Kemudian, di hadapan Raja Dewa Agung, dia melakukan perjalanan mental. Indra spiritualnya yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan gambar-gambar terus berkelebat di matanya. Ekspresi Raja Dewa Agung sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Sebaliknya, dia berdiri di samping dan menunggu dengan tenang. Seorang Raja Dewa Agung pergi ke wilayah Raja Dewa Agung lainnya dan menggunakan Indra spiritualnya untuk mencari ke seluruh dunia merupakan suatu provokasi. Dalam keadaan normal, hal itu pasti akan berujung pada perkelahian. Namun, Raja Dewa Agung Surgawi tidak memiliki keyakinan untuk menekan Ningki. Sebaliknya, dia sangat takut pada manik-manik Buddha. Dia hanya bisa menekan jejak kemarahan yang muncul di hatinya dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu. Ningki tersenyum dan berkata kepada Raja Dewa Agung bijak Surgawi, dunia ini memang tidak memiliki prasasti batu seperti ini. Tahukah kamu dunia besar mana yang masih memilikinya? Mungkin di dunia besar sembilan orang suci. Pikiran Raja Dewa Agung Celestial Sage bergerak, dunia besar sembilan orang suci dan dunia dewa abadi agung keduanya diciptakan oleh seorang guru ilahi. Mereka dapat dianggap berasal dari sumber yang sama. Sembilan orang suci dunia besar. Tatapan Ningki berkedip. Tepat saat dia hendak berbicara, tiba-tiba sebuah retakan muncul di langit, dan sebuah lengan berbulu hitam jatuh dari langit. Sasarannya adalah Ningki. Itu dia. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Ningki. Aura lengan ini persis sama dengan lengan yang telah membawa pergi Kaisar Bintang Agung. Jika tidak ada kecelakaan, seharusnya lengan ini. Namun kali ini, target pihak lain adalah dia. Siapa yang berani bersikap lancang seperti itu? Perkataan Raja Dewa Agung Celestial Sage dipenuhi dengan amarah saat dia melambaikan tangannya untuk menyambut lengan hitam itu. Adalah satu hal jika seseorang menggunakan kesadaran spiritualnya untuk bepergian ke dunia ini, tetapi bagaimana mungkin orang lain berani bersikap lancang di dunia di depannya ini? Mungkinkah dunia orang bijak abadi agung begitu mudah untuk diganggu? Ini adalah dunia hebat yang terbaik di antara sekian banyak dunia. Lengan hitam itu merasakan tindakan Raja Dewa Agung Surgawi, dan arahnya pun langsung berubah. Ledakan, Raja Dewa Agung Surgawi bijak langsung ditekan ke tanah oleh lengan hitam itu. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan langsung menyapu lengan hitam itu, membelahnya menjadi dua. Tempat di mana ia terbelah langsung menyatu dengan vitalitas dunia ini. Lengan yang terputus itu tiba-tiba ditarik kembali ke dalam kehampaan, dan retakan di kehampaan itu pun menghilang. Seolah-olah lengan hitam itu tidak pernah muncul. Mata Ningki menampakkan sedikit keseriusan. Dia samar-samar merasakan bahwa kekuatan pemilik lengan hitam ini mungkin sebanding dengannya. Alasan mengapa dia mampu memutuskan salah satu lengannya lebih awal adalah karena Raja Dewa Surgawi yang agung telah menarik perhatiannya. Monster yang diubah oleh seorang guru ilahi. Karena kehilangan kesadarannya, kultivasinya menurun. Tidak, jika dia benar-benar kehilangan kesadarannya, mengapa dia tiba-tiba menyerangku di sini? Ningki sedikit mengernyit. Pandangannya tiba-tiba menyapu lempengan batu di kejauhan, dan sebuah tebakan tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah munculnya lengan hitam itu karena sesuatu telah terjadi pada embryo pedang dan menariknya? Apa yang barusan itu? Suara Raja Dewa Agung Celestial Sager terdengar perlahan. Ningki meliriknya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Wajah dan tubuhnya dipenuhi bercak darah hitam, seperti urat biru, tetapi Ningki yakin itu bukan urat biru. Ekspresi Raja Dewa Agung Sager Celestial sedikit berubah. Dia juga merasakan perubahan aneh di tubuhnya. Kau telah terkontaminasi auranya, usirlah segera. Ningki mengingatkan. Aura Raja Dewa Agung Surgawi Suci langsung meroket. Namun, setelah beberapa napas, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat mengeluarkan aura aneh itu dari tubuhnya. Sebaliknya, karena dia baru saja menggunakan kekuatan dewanya, urat-urat hitam di tubuhnya malah bertambah banyak. Tunggu. Ekspresi Ningki berubah serius saat ia memberi isyarat kepada Raja Dewa Agung Sager Abadi untuk berhenti. Pada saat berikutnya, aura yang jauh lebih kuat dari Raja Dewa Agung Sager Abadi langsung menyelimuti dirinya. Sekilas rasa heran melintas di mata Raja Dewa Agung Surgawi Suci. Kekuatan lawannya memang jauh lebih besar darinya. Setelah beberapa saat, Ningki menarik kembali kekuatannya. Bukan hanya urat-urat hitam di tubuh Raja Dewa Agung Sager Abadi tidak menghilang, tetapi juga bertambah sedikit dari sebelumnya. Keberadaan macam apa itu? Ekspresi Raja Dewa Agung Sager Abadi agak jelek. Mungkin setelah Sang Guru Ilahi meninggal dalam kehampaan, mayat yang ditinggalkannya mengalami mutasi. Akan tetapi, bisa jadi itu adalah sejenis keberadaan aneh yang awalnya ada di dalam kehampaan. Ekspresi Ningki agak serius. Jika urat hitam di tubuhmu menutupi seluruh tubuhmu, aku menduga kau akan berasimilasi dan menjadi sesuatu yang mirip atau persis sama seperti itu. Raja Dewa Agung Sager Abadi menarik nafas dalam-dalam. Apakah ada cara untuk mengeluarkannya? Aku tidak bisa mengeluarkannya untukmu. Kekuatannya tidak boleh di bawah kekuatanku. Ningki menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat ekspresi Raja Dewa Agung Sager Abadi menjadi sangat buruk, Ningki menghiburnya. Masih ada cara untuk mengusirnya. Cara apa? Mata Raja Dewa Agung Sager Abadi menampakkan jejak antisipasi. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia baru saja menemukan tempat di mana ayahnya meninggal. Dia tidak ingin dirinya mati seperti ini. Temukan keberadaan itu dan kita akan bisa memperoleh metode untuk mengusirnya. Ningki berkata dengan suara rendah. Temukan. Raja Dewa Agung Sager Abadi menampakkan senyum getir. Aku sudah mencobanya sebelumnya. Aku bukan tandingannya. Aku bisa membantumu, kata Ningki acuh tak acuh. Ningki berkata dengan lemah. Ia menatap kehampaan dan berkata, Aku juga ingin tahu apa tujuan keberadaanku di kehampaan ini. 4.222 Tolong aku. Mata Raja Dewa Agung Sager Celestial bergerak sedikit. Tampak ada sedikit keraguan di matanya, tetapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Aura aneh di tubuhnya telah menggerogotinya. Jika dia tidak menggunakan kekuatan ilahinya, dia akan benar-benar digerogoti dalam beberapa tahun. Apa yang akan terjadi padanya? Apakah dia akan mati atau akan berasimilasi? Bahkan Raja Dewa Bijak Surgawi Agung sendiri tidak dapat memastikannya. Bagaimana cara menemukannya? Raja Dewa Bijak Surgawi Agung berkata perlahan, sulit untuk melacak jejak yang ditinggalkannya tadi. Kekosongan itu begitu luas sehingga bahkan jika kita, Raja Dewa, menggunakan teknik pengembaraan Dewa, kita tidak akan dapat melihatnya. Apakah Anda dapat menemukannya atau tidak tergantung pada keberuntungan Anda? Tetapi sebelum itu, saya masih harus menemukan embryo pedang lainnya. Hanya dengan berbuat demikianlah kita akan memiliki keyakinan dalam menghadapi keberadaan ini. Ningki tersenyum. Aku akan membawamu ke dunia besar sembilan orang suci. Kata Raja Dewa Agung Surgawi Suci setelah terdiam beberapa saat. Dengan arahannya, Ningki tidak membutuhkan waktu lama untuk membawa Raja Ilahi Agung ke dunia besar sembilan orang suci. Berbeda dengan suasana damai di dunia suci abadi, saat Ningki dan Ye Lingchen tiba, dunia suci sembilan tampaknya sedang berperang. Raja Dewa, Yang Mulia Dewa, dan Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya saling membantai di medan perang. Seluruh dunia sembilan orang suci tampak seperti medan perang. Dari waktu ke waktu, gumpalan vitalitas akan memasuki tubuh Raja Dewa Agung, tetapi sebagian besar diserap oleh Ningki. Ningki tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan hidup ini. Hanya karena kekuatannya sendiri, kekuatan hidup tersebut mengambil inisiatif untuk menemukannya. Raja Agung sembilan orang suci pasti sedang sibuk sekarang. Ningki tersenyum. Saya tidak sibuk. Raja Dewa Agung surgawi memandang pemandangan di hadapannya dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Raja Dewa Agung sembilan orang suci sedikit lebih kuat dariku. Masa hidupnya juga lebih cepat habis dan dia telah hidup lebih lama dariku. Oleh karena itu, pertempuran seperti ini akan segera terjadi. Setelah jeda, dia menatap Ningki dengan ekspresi aneh. Kamu seharusnya tahu alasannya. Ningki mendesah dalam hatinya. Jika Kaisar Agung adalah bintang, Yang Mulia Dewa adalah bulan, dan Raja Dewa adalah matahari, maka Raja Dewa Agung sembilan orang suci menggunakan bintang sebagai pionnya, dan matahari dan bulan sebagai jenderalnya. Dia menggunakan pertempuran hidup dan mati untuk memperoleh kesempatan bertahan hidup. Barangkali para Raja Dewa memahami prinsip ini, namun para Yang Mulia Dewa dan Kaisar Agung di bawah mereka mungkin tidak. Mereka mungkin mengira ini adalah perang sungguhan. Jika mereka tidak bertarung, dunia tempat mereka tinggal akan runtuh. Di suatu tempat di kehampaan dunia besar sembilan orang suci, dua sosok tengah duduk berhadapan. Yang seorang adalah seorang lelaki tua, dan yang lainnya adalah seorang lelaki muda. Di leher lelaki tua itu ada sembilan kepala, masing-masing dengan wajah yang berbeda. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang gila, dan ada yang kedinginan. Pemuda yang berdiri di depan lelaki tua itu relatif normal. Namun, ada retakan di dahinya. Retakan itu bukan mata, melainkan berisi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Menurutmu, berapa lama perang ini akan berlangsung? Pemuda itu tiba-tiba berbicara. Di hadapan mereka, ada awan kabut, yang memantulkan medan pertempuran di dunia besar sembilan orang suci. Itu seharusnya sudah cukup setelah beberapa tahun lagi. Orang tua itu berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu benar-benar tidak akan bekerja sama denganku dalam masalah itu? Kita sudah berada di puncak alam semesta dan tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi guru ilahi. Tetapi kamu juga tahu bahwa tidak mungkin ada seorang guru ilahi di dunia ini. Yang disebut guru ilahi itu tidak lebih dari sekadar penipu. Jika kita tidak dapat melampaui dunia ini, kamu dan aku akan menjadi bahan tertawaan dalam penipuan ini. Bagi saya, tidak masalah apakah itu penipuan atau bukan. Saya tidak peduli, yang penting saya bisa hidup, kata pemuda itu acuh-ta'acuh. Kau tahu betapa berbahayanya tempat yang kau tuju. Jika kau pergi ke sana, kau pada dasarnya tidak akan bisa kembali. Aku tidak akan mengambil risiko ini bersamamu. Setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan, bukankah cukup santai bagi kita untuk menjalani hidup seperti ini? Pemuda itu menatap lelaki tua itu dengan sedikit keraguan di matanya, seolah-olah dia tidak mengerti mengapa lelaki tua itu begitu ngototot. Legenda ilusi itu Selama bertahun-tahun, berapa banyak guru ilahi dan raja ilahi yang meninggal karena legenda ini? Banyak sekali, tetapi masih ada orang yang rela menyerahkan kehidupan mereka yang hampir kekal untuk pergi ke tempat berbahaya itu. Bagaimana jika mereka berhasil? Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi setelah mereka berhasil? Dengan santai. Kau seperti mayat hidup yang berjalan. Orang tua itu mendengus dingin. Pada saat berikutnya, ekspresi mereka berdua berubah. Sebuah retakan muncul di kehampaan, dan Ningki dan Raja Surgawi Dewa Agung keluar dari retakan itu. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Keduanya menatap Raja Dewa Agung Surgawi Suci dengan heran. Namun, mereka dengan hati-hati mengamati Ningki dari sudut mata mereka. Ini karena mereka berdua bisa merasakan aura mengerikan dari Ningki yang tidak kalah dengan aura mereka. Ceritanya panjang. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Raja Dewa Agung Utara yang misterius dari dunia besar Senluo. Raja Dewa Agung Surgawi Suci tersenyum pahit. Raja Dewa Agung Utara yang misterius, ini adalah Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci, dan ini adalah Raja Dewa Agung Yuan Sage. Orang tua berkepala Sembilan itu adalah Sang Santo Sembilan, dan yang satunya lagi adalah Sang Santo Yuan. Ningki melirik mereka berdua dan tiba-tiba menyadari suatu pola. Sepertinya orang-orang selevel mereka suka menggunakan kata Sage dalam gelar mereka. Raja Dewa Agung Utara yang misterius. Mata Raja Dewa Agung Yuan Sage berkedip sedikit. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci memiliki pandangan aneh di matanya ketika mendengar kata-kata Senluo. Dia perlahan berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Aku sudah banyak mendengar tentang Raja Dewa Agung Senluo. Kau terlalu baik, Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci. Ningki tersenyum lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu pernah mendengar tentang Raja Dewa Agung Senluo sebelumnya? Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengarnya? Bertahun-tahun yang lalu, master ilahi dari Raja Dewa Agung Senluo membawa 108 Raja Dewa di bawahnya dan mempertaruhkan segalanya untuk menyerang jalan bertahan hidup itu, Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci memiliki ekspresi kerinduan di matanya. Pertempuran itu pasti sangat tragis. Pada akhirnya, tidak ada satupun Raja Dewa yang kembali ke dunia besar Senluo. Bahkan master ilahi menghilang sepenuhnya. Kamu melakukannya lagi. Raja Dewa Agung Yuansage menghela nafas pelan. Biarkan aku memberimu sedikit nasihat. Jangan berpikiran seperti itu. Kau akan mati. Saya tidak akan menyesali apapun yang telah saya putuskan. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci menggelengkan kepalanya sedikit. Kali ini, aku akan mengirim pesan ke dunia-dunia besar lainnya. Selama Raja Dewa tertarik, mereka akan datang ke Dunia Dewa Agung Sembilan Orang Suci untuk membahas masalah ini. Jika kalian tidak mau, kalian harus pergi sesegera mungkin. Beberapa dari mereka adalah musuh kalian. Dia berhenti sejenak dan menatap Raja Dewa Agung Surgawi Suci. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda di sini untuk menjawab saya hari ini? Dia selalu menentangnya, sama seperti saya. Raja Dewa Agung Yuansage menggelengkan kepalanya sedikit. Hari ini berbeda, Raja Dewa Agung Surgawi Suci tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku telah memutuskan untuk berjanji kepada sembilan orang suci untuk pergi ke langit berbintang kuno bersama-sama. Apa? Raja Dewa Agung Yuansage sedikit terkejut. Jika aku tidak pergi, aku mungkin akan mati dalam beberapa tahun. Raja Dewa Agung Surgawi Suci mendesah pelan. Sembilan orang suci dan orang suci Yuan memandang Ningki bersama-sama dan sedikit mengernyit. 4224. Ini, tidak ada hubungannya dengan Dewa Beixuan. Raja Dewa Bijak Surgawi Agung menggelengkan kepalanya sedikit. Sebelumnya, di dunia Bijak Surgawi Agung, ada suatu keberadaan yang tiba-tiba menyerangku. Kekuatannya adalah sesuatu yang belum pernah kulihat dalam hidupku. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, tubuhku telah terkontaminasi dengan aura keberadaan itu. Jika aku tidak mengeluarkannya tepat waktu, aku khawatir dalam beberapa tahun lagi, aku akan berasimilasi sepenuhnya. Raja Dewa Agung Yuansage dan Raja Dewa Agung Sembilan Sein saling berpandangan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Untayan darah hitam di tubuhmu itu adalah aura aneh. Bahkan kamu tidak bisa mengeluarkannya. Yuansage Great Godly Monarch sedikit mengernyit. Mengapa aku tidak mencobanya? Tidak perlu mencoba. Bukan hanya aku yang menggunakan kekuatanku, bahkan jika kekuatan dunia luar digunakan pada tubuhku, itu juga akan mempercepat pertumbuhan aura ini. Raja Dewa Agung Surgawi Suci berkata, satu-satunya cara adalah melakukan apa yang dikatakan Raja Dewa Utara Mistik. Temukan keberadaan itu dan temukan cara untuk membahas mi aura aneh ini darinya. Raja Dewa Agung Yuansage melirik Ningki. Dia samar-samar dapat mengetahui dari Raja Dewa Agung Surgawi bahwa Ningki juga tampaknya mendukung perjalanan ke langit berbintang kuno. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci berkata langsung, karena kamu bersedia pergi bersama kami, tidak masalah jika kamu sakit. Aku kurang lebih sudah memberitahu Raja Dewa itu. Ayo berangkat lebih awal. Setelah jeda, dia menatap Yuansage Great Godly Monarch. Bagaimana? Apakah Anda ingin ikut? Aku tidak akan pergi. Aku tidak ingin menginjakan kaki di tempat seperti itu. Jika kau bersikeras menempuh jalanmu sendiri, aku hanya bisa menunggu di Yuansage Great Kosmos. Jika kau tidak kembali, aku akan mengambil alih dunia ini. Raja Dewa Agung Yuansage menggelengkan kepalanya sedikit. Jika memang begitu, suruh mereka berhenti dan kembali. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci Mendengus. Sang Raja Dewa Agung Yuansage mengangguk sedikit. Dengan pikiran, para Raja Ilahi, Yang Mulia Ilahi, dan Kaisar Agung yang bertempur di dunia besar sembilan orang suci menerima perintah dan berbalik untuk pergi. Tidak seorang pun ingin tinggal lebih lama di medan perang ini. Aku pergi dulu. Kuharap kau bisa kembali hidup-hidup. Yuansage Great Celestial Monarch melirik mereka berdua dengan ekspresi rumit sebelum mengangguk ke arah Ningki. Dia kemudian berbalik dan melangkah maju, menghilang di depan mereka bertiga dalam sekejap. Bawahan Dewa Agung Yuansage juga mundur dengan cepat. Medan perang yang semula ramai, tiba-tiba menjadi sangat sunyi, hanya tersisa mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya. Tunggu sebentar, aku akan memberitahu para Raja Dewa itu. Begitu mereka semua tiba di sini, kita akan segera berangkat. Dua orang dari dinasti sembilan orang suci agung itu tertawa. Ningki tersenyum. Tunggu sebentar. Apa lagi? Raja Dewa Agung sembilan orang suci sedikit terkejut. Saya mendengar bahwa dunia ini berasal dari asal yang sama dengan dunia suci abadi agung. Ningki tertawa. Itu benar. Raja Dewa Agung sembilan orang suci melirik Raja Dewa Agung orang suci abadi sebelum menganggupkan kepalanya sedikit. Kalau begitu, dunia ini juga pasti punya prasasti batu ini, kan? Ningki melambaikan tangannya pelan, dan kirohnya langsung mengembun menjadi bentuk mural di prasasti batu. Raja Dewa Agung sembilan orang suci tertegun sejenak. Sedikit kewaspadaan muncul di matanya. Apa tujuanmu? Saya tidak punya motif. Hanya saja prasasti batu dan mural ini mungkin menyembunyikan embryo pedang suge. Ningki tersenyum dan tidak menyembunyikannya, karena tidak perlu. Jika Raja Dewa Agung sembilan orang suci tidak bersedia, dia bisa mencarinya sendiri. Saat ini, dia hanya bersikap sopan sebelum menggunakan kekerasan. Embryo pedang dari pedang suge. Raja Dewa Agung sembilan orang suci tertegun sejenak. Sedikit ketidakpercayaan melintas di matanya. Aku telah melihat prasasti dan mural ini selama bertahun-tahun. Mengapa aku tidak menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Kalau saja loh batu ini tidak ditinggalkan oleh Dewa Ilahi generasi pertama, aku pasti sudah menghancurkannya sejak lama. Batuk-batuk, Raja Dewa Agung abadi batuk dua kali, lalu tersenyum pada Raja Dewa Agung sembilan orang suci. Raja Dewa Agung beiksuan benar. Memang ada embryo pedang yang tersembunyi di mural. Ini telah terbukti di dunia Dewa Agung abadi. Benar-benar. Raja Dewa Agung sembilan orang suci dapat memilih untuk tidak memercayai Ningki, tetapi dia akan mempercayai Raja Dewa Agung orang suci abadi karena pihak lain tidak perlu berbohong kepadanya tentang hal ini. Jika ini benar, maka itu akan agak luar biasa. Pedang Zuge, artefak legendaris itu. Dikabarkan bahwa kekuatan pedang ini sangat mengerikan dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Jika embryo pedang Zuge benar-benar ada di mural, dia tidak perlu menyerahkannya. Seolah merasakan pikiran sembilan Raja Dewa Agung, Raja Dewa Agung abadi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sudah ada banyak embryo pedang di sisi Raja Dewa Agung Beksuan. Lebih baik kau membawa kami ke sini. Raja Dewa Agung sembilan orang suci merasakan secerca peringatan dari mata Raja Dewa Agung orang suci abadi. Mungkinkah kultivasi orang ini lebih kuat dari gabungan kita berdua? Dia menatap Ningki dengan tak percaya. Baiklah, ikuti aku. Raja Dewa Agung sembilan orang suci akhirnya memutuskan untuk mempercayai peringatan Raja Dewa Agung orang suci abadi. Tidak lama kemudian, Ningki sekali lagi melihat setumpuk prasasti batu. Setelah menghitung jumlahnya, jumlahnya tepat 36. Kalau di dalam masing-masingnya ada embryo pedang suge, maka secara kebetulan ke-72 pedang suge akan terkumpul. Hampir tanpa penundaan, bunyi bip sistem berbunyi lagi. Segera setelah itu, manik-manik Buddha di antara alis Ningki yang mungkin membawa sistem perlahan muncul. Cahaya kemasan menyapu mural di prasasti batu. Tepat di depan Raja Dewa Agung sembilan orang suci, embryo pedang muncul satu demi satu dan terbang menuju Ningki. Benarkah ada embryo pedang? Wajah Raja Dewa Agung sembilan orang suci langsung berubah sangat serius. Apakah Dewa Ilahi generasi pertama benar-benar meninggalkan pedang itu? Kabarnya, Dewa-Dewa generasi pertama pergi ke kota besar itu. Meskipun dia tidak menang, dia mengandalkan kekuatan pedang suge dan kembali ke dunia ini hidup-hidup. Karena dia meletakkan embryo pedang suge di sini dan di dunia suci surgawi agung, maka pedang itu harus diwariskan kepada kita. Dengan pedang itu, akan lebih aman untuk pergi ke tempat itu. Memikirkan sampai titik ini, Raja Dewa Agung sembilan orang suci tiba-tiba melancarkan namun, dia hanya bergerak selama sepersekian detik. Bahkan ketika pikiran itu baru saja muncul dan ujung jarinya tidak bergerak sama sekali, dia langsung diselimuti oleh aura yang menakutkan. Raja Dewa Agung sembilan orang suci tidak berani bergerak lagi. Dia punya firasat bahwa jika dia bergerak lagi, aura mengerikan itu akan langsung meledak di tubuhnya. Tuan rumah telah mengumpulkan ke-72 embryo pedang. Penggabungan pedang suge telah selesai. Embryo pedang sebelumnya terbang keluar pada saat yang sama dan terjalin dengan 36 embryo pedang lainnya. Embryo pedang berubah menjadi air dan menyatu satu sama lain. Sembilan orang suci Raja Dewa Agung dan orang suci surgawi Raja Dewa Agung memperlihatkan jejak keheranan di mata mereka. Setelah sekitar 10 napas waktu, pedang panjang yang tampaknya biasa yang memancarkan cahaya dingin muncul di depan semua orang. Ini pedang suge. Itu agak terlalu biasa. Ningki mengulurkan tangannya dan mengambil pedang suge. Ia merasakan aura di dalamnya dan tiba-tiba menyadari bahwa aura itu berbeda dari apa yang ia bayangkan. Aura pedang suge ini tidak sekuat yang ia bayangkan. Kalau dia mengandalkannya untuk menekan Ibu Laba-Laba Neterward, kemungkinan besar dia akan digantung dan dipukuli oleh Ibu Laba-Laba Neterward. Setelah merenung sejenak, Ningki menyimpan pedang suge dan tatapannya jatuh pada Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci. Dia tersenyum dan berkata, Apa yang ingin kamu lakukan tadi? 4.225 Baru saja, aku benar-benar tidak bisa menahannya, Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci menelan ludah dan berkata dengan agak susah payah. Tubuhnya masih diselimuti rapat seolah-olah bisa membunuhnya kapan saja. Sungguh mengerikan. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasa takut. Kesalahpahaman, salah paham. Kata Raja Dewa Agung bijak surgawi dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia mengutuk dalam hatinya. Dia jelas tahu bahwa pihak lain bukanlah orang biasa, namun Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci masih melakukan tindakan seperti itu sebelumnya. Bukankah ini membuat musuh untuk dirinya sendiri? Ya, itu memang salah paham. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci menunjukkan senyum malu. Baru saja, aku tidak bisa menahan diri ketika melihat pedang Dewa Suge. Sebenarnya, aku tidak punya pikiran lain. Aku harap kamu bisa mengerti. Tidak apa-apa. Ningki terkekeh. Setidaknya aku mendapatkan sisa embryo pedang darimu. Itu bisa dianggap sebagai karma baik. Ya, ya. Raja Agung Sembilan Orang Suci tersenyum sambil meminta maaf. Dia sungguh takut. Aura yang menyelimutinya tadi terlalu mengerikan. Begitu mengerikannya sehingga dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah kultifasi Ningki berada di alam master ilahi. Ketika memikirkan hal ini, Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci merasakan hawa dingin di hatinya. Karena ini kesalahpahaman, semuanya akan baik-baik saja setelah kita menyelesaikannya. Raja Dewa Agung Celestial Sage terkekeh. Hem, mari kita penggal tiga kepalanya sebagai hukuman kecil. Ningki tersenyum tipis. Memotong tiga kepala. Raja Dewa Agung Surgawi Suci tercengang. Sekilas rasa takut melintas di mata Raja Dewa Agung Sembilan Santo. Kekuatannya berasal dari Sembilan Kepala ini. Jika dia kehilangan satu, kekuatannya akan turun satu level. Raja Dewa Agung Beiksuan, mari kita bicarakan ini. Tidak bisakah kita membicarakannya? Senyum getir muncul di wajah Raja Dewa Surgawi Agung. Raja Dewa Surgawi Agung Sembilan Orang Suci telah mengakui kesalahannya sebelumnya, dan tidak ada konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Jadi, memang benar bahwa tidak ada konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki kali ini, tetapi bagaimana dengan lain kali? Ningki berkata dengan acuh tak acuh, dia berani mencuri barang-barangku dalam situasi seperti ini. Membiarkan orang seperti itu membawaku ke kota sebesar itu. Dia bisa menjualnya kepada Anda dalam hitungan menit. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, kadang-kadang, justru karena konsekuensinya belum dapat ditebus maka Anda harus dihukum berat. Kalau tidak, kalau dia benar-benar menyebabkan akibat yang tidak dapat diubah, apa yang dapat kita lakukan bahkan jika kita membunuhnya. Raja Dewa Agung Sagi Abadi terdiam. Jangan lupa, ini adalah dunia sembilan orang suci. Wajah Raja Dewa Agung sembilan orang suci menunjukkan sedikit rasa malu dan marah. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan bisa mendapatkan sisa embryo pedang dari pedang Dewa Sugi. Mengapa kamu bersikap tidak masuk akal? Sekarang kepalanya ada empat. Ningki menatap Raja Dewa Agung sembilan santu dengan acuh tak acuh. Kamu, lima, kata Ningki. Hentikan. Raja Dewa Surgawi yang agung melotot ke arah Raja Dewa Surgawi yang agung, sembilan orang suci. Lima kepala, jika kelima kepala ini benar-benar dipenggal, kekuatan Raja Dewa Agung sembilan orang suci paling-paling hanya akan tersisa setengahnya. Raja Dewa Agung Beiksuan, ada tiga kepala. Dia akan mengingat kesalahan ini di masa depan dan tidak akan melakukannya lagi. Ningki dari dinasti Surgawi Agung berkata sambil tersenyum pahit. Raja Agung sembilan orang suci tidak mengatakan apapun saat ini. Lima kepala memang agak terlalu banyak. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia akan dengan tegas diam ketika dia membunuh tiga dari mereka. Huh, lima, tidak lebih satu, tidak kurang satu. Ningki tersenyum. Setelah dia selesai bicara, dengan sedikit pikiran, kelima kepala di leher Raja Dewa Agung sembilan orang suci langsung dilacak kembali ke asal mereka dan menghilang tanpa jejak. Teknik macam apa ini? Raja Dewa Agung sembilan orang suci tercengang. Baru saja, dia merasakan aura yang lebih mengerikan. Dalam sekejap, kelima kepalanya, yang berisi hampir setengah dari kultifasinya, benar-benar menghilang tanpa jejak. Merasakan penurunan kultifasi yang cepat di dalam tubuhnya, keempat kepala Raja Dewa Agung sembilan orang suci yang tersisa semuanya menampakkan jejak kesedihan. Kultifasinya selama bertahun-tahun lenyap begitu saja. Sembilan kepala benar-benar tidak enak dipandang. Dirimu yang sekarang jauh lebih enak dipandang. Ningki berkata sambil tersenyum. Wajah Raja Dewa Agung sembilan orang suci menampakkan sedikit senyum yang dipaksakan. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu lalu berkata kepada Ningki dan Raja Dewa Agung surgawi suci dengan ekspresi aneh, orang itu baru saja mencariku. Orang itu. Raja Dewa Agung surgawi suci tertegun sejenak, lalu berkata dengan ekspresi aneh, mengapa dia mencarimu. Dia mengatakan padaku bahwa aku tidak diizinkan untuk melangkah ke langit berbintang kuno, dan sekarang dia ingin aku menemuinya. Raja Dewa Agung sembilan orang suci sedikit mengernyit. Siapa orang itu? Ningki cukup penasaran. Baru saja dia memang merasakan suatu gejolak khusus, yang sangat samar-samar. Pakar nomor satu di alam semesta. Kata Raja Dewa Agung surgawi suci dengan ekspresi serius. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak dan melirik Ningki. Melihat bahwa Ningki tampaknya tidak marah, dia kemudian melanjutkan, orang itu telah ada lebih lama dariku dan sembilan orang suci. Ketika ayahku melangkah ke langit berbintang kuno, dia sudah menjadi Raja Dewa Agung. Aku mendengar dari ayahku bahwa ketika dia masih sangat muda, kekuatan orang itu sudah tak terduga, dan tidak ada Raja Dewa Agung yang berani memprovokasi dia. Jika di alam semesta ini ada seseorang yang paling dekat dengan alam master ilahi, saya khawatir itu hanya dia di masa lalu. Nada bicara Raja Dewa Agung surgawi suci terdengar sedikit aneh, dan dia mengamati Ningki dari waktu ke waktu saat berbicara. Dalam kalimat ini, ada makna tersembunyi. Dia berpikir bahwa kekuatan Ningki mungkin sebanding dengan orang itu. Adapun siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, tidak mungkin untuk membedakannya. Siapa namanya? Ningki berkata dengan ringan. Hongjun. Kata Raja Dewa Agung surgawi suci perlahan. Hongjun. Mata Ningki bergerak sedikit. Kebetulan. Atau? Aku akan ke sana. Kalian berdua, silakan ambil sendiri. Kata Raja Dewa Agung sembilan orang suci. Baiklah. Raja Dewa Agung surgawi suci mengangguk sedikit. Namun, Ningki berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau begini, aku akan pergi bersamamu. Di antara Raja Dewa Agung di alam semesta, untuk memiliki gelar ahli nomor satu, dia pasti memiliki cara yang sangat kuat. Aku cukup tertarik. Ekspresi Raja Dewa Agung sembilan orang suci sedikit berubah, dan dia menatap Ningki dengan ekspresi aneh, apakah kamu yakin? Ningki tersenyum dan mengangguk. Melihat ini, Raja Dewa Agung surgawi suci juga berkata, aku juga akan pergi. Mungkin orang itu punya cara untuk menghilangkan aura aneh di tubuhnya. Jika memang begitu, tidak perlu mengambil risiko untuk pergi ke langit berbintang kuno. Di dalam kehampaan yang samar-samar terlihat, ada Gunung Dewa yang mengambang. Dari kejauhan, Gunung Dewa ini tidak tampak terlalu besar, tetapi saat seseorang terbang mendekat, seseorang akan menyadari bahwa Gunung Dewa ini adalah sebuah dunia. Di puncak Gunung Ilahi, ada aula besar. Ketika Ningki dan dua orang lainnya tiba, sudah ada banyak makhluk tingkat Dewa Agung yang duduk di aula. Mereka duduk di atas sajadah, mendengarkan orang yang duduk di tempat tertinggi berbicara. Ketika mereka bertiga melangkah masuk ke aula utama, suara-suara itu tiba-tiba berhenti. Semua orang menoleh untuk melihat Ningki dan dua orang lainnya. Terutama ketika mereka melihat bahwa hanya ada empat kepala yang tersisa di leher Raja Dewa Agung sembilan orang suci, mata banyak orang langsung menunjukkan ekspresi aneh. Ada ejekan, keterkejutan, kecurigaan, dan keraguan. Orang suci ke sembilan, mengapa hanya tersisa empat dari sembilan kepalamu? Apakah Anda menyinggung seseorang lagi dan dipotong? Seorang Raja Ilahi Agung berkata sambil tersenyum, kata-katanya penuh provokasi. Jelaslah orang ini memiliki konflik dengan Ningsein. Kalau tidak, dia tidak akan mengejeknya begitu mereka bertemu. Ningsein meliriknya dan sedikit mengernyit. Berdasarkan karakternya di masa lalu, dia akan langsung mulai bertarung. Dia bahkan tidak perlu menggunakan lidahnya. Namun, sekarang semuanya sudah berbeda. Sein ke sembilan, yang telah kehilangan lima kepala, jauh lebih lemah. Dia tidak dapat mengalahkan Raja Ilahi Agung ini kecuali dia diberi lebih banyak waktu untuk berkultivasi dan perlahan-lahan mengisi kembali kekuatan ilahi yang telah hilang. Hongjun, mengapa kau memanggilku ke sini kali ini? Santo ke sembilan memandang sosok yang duduk di titik tertinggi. Aku hanya ingin memberitahumu sekali lagi, jangan pergi ke tempat itu, kata Hongjun perlahan. Nada suaranya tenang, dan orang tidak dapat mengetahui apakah dia senang atau marah. Banyak Raja Ilahi Agung di bawah memperlihatkan ekspresi aneh di wajah mereka, seolah-olah mereka merasa lega. Raja-Raja Dewa Agung ini lebih lemah. Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak sebanding dengan Sein ke sembilan di puncaknya. Selain itu, mereka pada dasarnya bergantung pada dunia besar Sein ke sembilan. Kali ini, Sein ke sembilan memanggil mereka untuk bersiap melangkah ke langit berbintang kuno dan pergi ke tempat yang mematikan itu. Para Raja Dewa Agung ini sudah merasa gugup. Sekarang setelah Hongjun berbicara, mereka merasa lega. Selama Hongjun berbicara, tidak peduli seberapa sombongnya Raja Dewa Agung ke sembilan, dia akan takut. Bagaimanapun, dia adalah ahli nomor satu di alam semesta. Jika bukan karena Hongjun yang mengendalikan situasi selama bertahun-tahun ini, banyak dunia besar akan hancur total. Aku bisa memilih untuk tidak pergi, tetapi tubuh Raja Dewa Agung surgawi tercemar oleh aura aneh. Jika kita tidak bisa menyingkirkannya, kita masih harus pergi ke langit berbintang kuno. Kata Raja Ilahi Agung Santo ke sembilan. Raja Dewa surgawi agung tercemar oleh aura aneh. Kelompok Raja Dewa memandang Raja Dewa surgawi tanpa sadar. Mereka mengira bahwa untayan darah hitam itu adalah semacam kekuatan ilahi Raja Dewa surgawi. Sekarang, sepertinya ini adalah aura aneh yang disebutkan oleh Raja Ilahi Agung ke sembilan. Itu benar. Raja Dewa Bijak surgawi agung berkata perlahan, aura aneh di tubuhku akan menutupi seluruh tubuhku dalam beberapa tahun. Pada saat itu, aku akan berasimilasi dan menjadi makhluk seperti itu, atau aku akan mati. Saat ini, aku tidak bisa lagi menggunakan kekuatan ilahiku. Hanya dengan menemukan keberadaan yang menyebabkan orang menjadi seperti ini, aku bisa memperoleh solusi darinya. Tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi. Kalian berdua bersaudara, yang satu kehilangan lima kepala, dan yang satunya tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya. Sepertinya karma memang tidak baik. Orang yang mengejek Raja Dewa Agung sembilan orang suci tadi tidak dapat menahan diri untuk mengejeknya. Dari matanya, orang bisa melihat jejak kegembiraan. Dia adalah Raja Dewa dari tujuh bagian dunia besar dan juga dikenal sebagai Raja Dewa tujuh bagian besar. Meskipun gelarnya tidak mengandung kata, orang suci, kekuatannya sebanding dengan Raja Dewa sembilan orang suci. Namun, Raja Dewa Agung sembilan orang suci dan Raja Dewa Agung surgawi memiliki hubungan yang sangat dekat, dan mereka maju dan mundur bersama-sama. Hal ini menyebabkan dia selalu jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan ketika dia bertarung dengan mereka berdua. Tujuh poin Raja Ilahi Agung, sudah cukup. Raja Dewa Agung sembilan orang suci berteriak dingin, jika keberani mengejek kami lagi, kedua dunia besar kita akan bertarung sampai mati. Kalau begitu, mari kita bertarung. Apakah menurutmu aku takut padamu sekarang? Yang satu lumpuh dan yang satunya lumpuh. Sekarang, kekuatanmu tinggal kurang dari setengahnya, kan? Dan baru-baru ini saya mendapat terobosan, dan saya merasa seperti memasuki dunia yang benar-benar baru. Atas hal ini, saya harus berterima kasih kepada kalian. Jika kalian berdua tidak bergandengan tangan untuk menekan saya, saya tidak akan memahaminya secepat ini. Agar saya dapat memahaminya, kontribusi kalian tidak dapat diabaikan. Kata Raja Agung 7. sambil tersenyum. Setelah terdiam sejenak, tatapannya tiba-tiba tertuju pada Ningki, dan dia tidak bisa menahan tawa lagi. Sesuatu terjadi pada kalian berdua, saudara, dan kalian menemukan Raja Ilahi untuk menemani kalian. Apakah kamu takut dibunuh oleh musuhmu di jalan? He he. Suara tawa terdengar di aula. Jelaslah, Raja Dewa Agung 9 orang suci dan yang lainnya telah memiliki banyak musuh, dan sekarang mereka tertawa terbahak-bahak. Saya sarankan kamu untuk tidak mengikuti mereka. Ikutlah denganku. Nanti, aku akan mencari waktu untuk mengirim pasukan ke dunia besar 9 orang suci dan dunia besar orang suci surgawi. Aku akan menaklukkan kedua dunia besar ini dan menjadikannya halaman belakang dunia besar 7 bagian milikku. Kata Raja Dewa Agung 7. Ningki sambil tersenyum. Ekspresi Raja Dewa Agung suci surgawi dan Raja Dewa Agung 9 suci langsung menjadi aneh. Di mata Raja-Raja Ilahi lainnya, mereka mengira mereka berdua takut. Ningki bahkan tidak melihatnya. Dia hanya mengamati Hongjun, yang duduk di tempat tinggi. Aura pihak lain sudah dekat dengannya, yang berarti pihak lain memang sangat dekat dengan alam master ilahi. Namun, itu hanya jarak dekat. Di wilayah saat ini, perbedaan sekecil apapun adalah perbedaan seribu mil. Wajah Raja Dewa Agung 7 titik langsung menjadi gelap. Pihak lain, seorang Raja Dewa yang tidak dikenal, benar-benar berani mengabaikan kata-katanya. Apakah dia tidak menanggapinya dengan serius? Memikirkan hal ini, Raja Dewa Agung 7 poin mencibir dan perlahan berjalan di depan Ningki. Dia berkata dengan acu tak acu, kamu berasal dari dunia besar mana. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, aku bicara padamu. Apakah kau mengabaikanku? Apakah anda mencari rasa keberadaan? Ningki menatapnya dengan aneh. Dia dengan santai menepukkan telapak tangannya ke tubuh Raja Dewa Agung 7 poin. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan mendatangkan Malapetaka. Raja Dewa Agung 7 titik bahkan tidak sempat mengeluarkan suara sebelum dia menghilang. Dia benar-benar sudah pergi. Tidak ada seorang pun yang bisa merasakan aura Raja Dewa Agung 7 titik sama sekali. Seolah-olah dia telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Apa yang sedang terjadi? Dimanakah Raja Dewa Agung 7 titik? Beberapa Raja Dewa yang berhubungan baik dengan Raja Dewa Agung 7 poin berdiri dengan kaget dan marah. Mereka menatap Ningki. Pada saat yang sama, jejak kengerian melonjak di hati mereka. Raja Dewa di hadapan mereka tampak begitu asing. Bahkan ini adalah pertama kalinya mereka datang ke tempat ini. Ini juga pertama kalinya mereka melihatnya. Namun, bagaimana mungkin cara pihak lain bisa begitu aneh? Sampai saat ini, mereka masih mengira bahwa Raja Dewa Agung 7 poin tidak mati, melainkan dipindahkan ke tempat lain oleh Ningki menggunakan suatu metode. Mereka telah melihat metode serupa sebelumnya. Hanya saja, cara seperti itu pada dasarnya tidak efektif jika digunakan terhadap Raja Dewa Agung yang setingkat. Belum lagi kekuatan Raja Dewa Agung 7 poin itu dapat menduduki peringkat 10 besar di alam semesta. Setelah Raja Dewa Agung 9 poin terkejut, wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Dia langsung bertanya kepada Ningki, Raja Dewa Agung Beiksuan, apakah orang itu telah dilenyapkan olehmu? Semacam itu. Ningki tersenyum tipis dan mengangguk. Hahaha. Raja Dewa Agung 9 poin tidak dapat menahan tawanya. Bahkan jika dia dipenggal beberapa kali lagi sekarang, dia akan sangat bersedia untuk dapat menggunakan harga kecil ini untuk ditukar dengan Raja Dewa Agung 7 poin. Kesepakatan ini sangat berharga. Mati, itu tidak mungkin, kan? Kelompok Raja Ilahi segera mengungkapkan ekspresi aneh. Bagaimana bisa seorang Raja Dewa yang agung mati semudah itu? Kapan kah Raja Dewa Agung yang terakhir wafat? Tidak semua orang dapat mengingatnya dengan jelas. Kamu berasal dari alam luo ilahi. Hongjun menatap Ningki dan tiba-tiba berbicara. 4.226 Senior, apakah Anda sudah mengetahui latar belakang saya? Ningki menatap Hongjun, sedikit rasa ingin tahu terpancar di matanya. Dia juga cukup akrab dengan aura pihak lain. Jika tidak ada yang mengejutkan, tokoh kuat yang dikenal sebagai Raja Dewa nomor satu di alam semesta ini seharusnya juga terkait erat dengan dunia Senluo. Dunia Senluo, secerca kenangan melintas di mata Hongjun, lalu dia tersenyum, awalnya aku mengira dunia ini sudah merosot, aku tidak menyangka masih bisa menghasilkan eksistensi sepertimu. Dulu, seorang guru dewa berkata bahwa dunia Senluo sendiri menempati 10% takdir langit dan bumi. Itu masuk akal. Dunia Senluo sendiri menempati 10% takdir langit dan bumi. Kelompok Raja Dewa itu memperlihatkan ekspresi heran. Di antara mereka, bahkan ada beberapa Raja Dewa yang datang kemudian yang belum pernah mendengar tentang tempat bernama dunia Senluo. Oleh karena itu, setelah mereka mendengar kata-kata Hongjun, mereka semua merasa sedikit aneh. Namun ada satu hal yang dapat mereka yakini. Keberadaan yang tidak dikenal di hadapan mereka ini mestinya sangatlah kuat. Kalau tidak, Hongjun pasti tidak akan bersikap seperti itu setelah Raja Dewa Agung 70% meninggal. Saya tidak begitu percaya pada hal-hal seperti takdir. Ningki tersenyum, itu terlalu ilusi. Ada beberapa hal yang ada jika Anda mempercayainya, jangan mempercayainya. Jadi bagaimana jika Anda mempercayainya atau tidak? Hongjun tersenyum tipis. Senior juga dulu dari dunia Senluo, kan? Ningki tersenyum. Sembilan Raja Dewa Agung Sen dan yang lainnya tersentak dalam hati mereka. Asal-usul Hongjun sangat misterius di alam semesta. Tidak seorang pun tahu di mana ia dilahirkan atau dari mana ia berasal. Tetapi setelah Ningki mengatakan itu, ekspresi semua orang menjadi sedikit aneh. Terutama Raja Dewa Agung 9 orang suci dan Raja Dewa Agung surgawi yang bijak. Hongjun dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di alam semesta. Di mata mereka, kekuatan Ningki memiliki kemungkinan untuk memperjuangkan gelar ini. Dengan cara ini, keduanya mungkin benar-benar berasal dari tempat yang sama. Dunia Senluo. Aku tidak pernah menyangka bahwa dunia yang sedang merosot ini akan memiliki fondasi yang mampu melahirkan pembangkit tenaga listrik seperti ini. Raja Dewa Agung surgawi Saga terkejut secara diam-diam, lalu dia memutuskan, jika ada kesempatan, dia pasti akan melakukan perjalanan ke dunia Senluo untuk melihat apa yang istimewa dari dunia ini. Semua orang menatap Hongjun. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Hongjun benar-benar dari dunia Senluo seperti yang dikatakan Ningki. Saya memang bereinkarnasi di dunia Senluo. Hongjun mengangguk ringan. Seperti yang diharapkan, kesadaran terpancar di mata setiap orang. Namun, itu hanya reinkarnasi, dan itu tidak berarti bahwa Hongjun benar-benar lahir di Senluo. Ningki mengangguk pelan. Senior, kamu tidak ingin Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci dan yang lainnya pergi ke kehampaan kosmik itu. Apa yang kamu khawatirkan? Kamu tidak bisa masuk ke tempat itu. Jika kamu masuk ke sana, kamu hanya akan menjadi santapan bagi monster-monster itu. Sebelum mereka kehilangan akal, sebagian dari mereka merupakan guru ilahi, dan sebagian lagi merupakan Raja Ilahi Agung. Hanya karena dia tidak ingin terjebak di dunia ini, dia mengambil risiko untuk melangkah ke dalam kekosongan itu. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lepas dari malapetaka itu. Semakin banyak Raja Dewa yang dilahapnya, semakin kuat dia nantinya. Suatu hari, mereka akan kembali ke alam semesta. Hongjun berkata dengan acu tak acu, pada saat itu, akan terjadi malapetaka bagi berbagai dunia. Bahkan para Raja Dewa pun tidak akan bisa lolos dari kematian dalam malapetaka ini. Sang Guru Ilahi kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi monster. Semua God King terkesiap dalam hati saat ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Ada beberapa rahasia yang tidak diketahui oleh banyak Raja Dewa, tetapi meskipun beberapa Raja Dewa mengetahuinya, mereka hanya akan menganggapnya sebagai legenda. Namun, ketika Hongjun mengatakannya secara pribadi hari ini, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Aura pada Dewa Agung Abadi Suci ditinggalkan oleh monster itu. Tidak lama lagi dia akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi monster. Hongjun melirik ke arah Raja Dewa Agung Abadi Suci. Apakah ada cara untuk menyelesaikannya? Raja Dewa Agung sembilan orang suci bertanya dengan tergesa-gesa. Iya. Hongjun menganggup pelan. Cara paling sederhana adalah membunuh Raja Dewa Agung Abadi Suci sebelum dia kehilangan akal sehatnya. Raja Dewa Agung Abadi Suci tercengang. Kemudian, dia menatap Hongjun dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Dia tanpa sadar bergerak mendekati ningkis. Seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk membuatnya merasa tenang. Monster-monster itu, seharusnya bukan makhluk yang paling menakutkan di kehampaan itu. Pasti ada cara untuk mengatasi aura aneh pada Raja Dewa Agung Abadi yang suci. Ningki menggelengkan kepalanya. Aku ingin tahu apakah Senior Hongjun tahu tentang Down Netherworld Speeder Queen. Dia menjaga dunia ini dan tidak terkalahkan. Mata Hongjun sedikit menyipit. Apa sebenarnya yang dia jaga? Ningki menyipitkan matanya. Ada harta karun di kota raksasa. Atau ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di kota raksasa itu. Kalau tidak, mengapa makhluk sekuat ratu laba-laba Down Netherworld menjaga kota raksasa yang sunyi itu? Dia benar-benar bisa turun ke miriat heavens and realms. Ada Raja Dewa di sini yang tidak bisa diamakan. Dia menjaga. Hongjun melirik Ningki sebelum mengalihkan pandangannya ke banyak Raja Dewa yang hadir. Kami. Menjaga kami. Banyak Raja Dewa menampakkan ekspresi keheranan. Pihak lain jelas berada di kehampaan alam semesta. Dia begitu jauh dan tidak ada hubungan di antara mereka. Bagaimana dia bisa menjaga mereka? Saya tidak tahu banyak. Hongjun mendesah pelan. Aku hanya tahu dia menjaga kita. Mungkinkah langit dan alam semesta yang mahal luas itu adalah penjara dan kitalah tawanannya? Beberapa Raja Dewa mengerutkan kening dan bergumam pada diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin langit dan alam semesta menjadi penjara? Kami, para Raja Ilahi, adalah maha kuasa. Siapa yang dengan sengaja menjaga kami di sini? Beberapa Raja Dewa menggelengkan kepala pelan dan mengejek tebakan ini. Menyebutnya penjara. Sepertinya tidak terlalu berlebihan. Hongjun tersenyum. Ekspresi para Raja Dewa seketika berubah. Senior Hongjun, apakah kamu tahu beberapa rahasia? Ningki tersenyum. Bisakah kamu berbicara terus terang? Aku tidak bisa mengatakannya. Jika aku mengatakannya, dunia ini akan kacau balau. Hongjun menggelengkan kepalanya sedikit. Jika Raja Dewa Agung sembilan orang suci ingin pergi ke tempat itu sekarang, aku tidak bisa lagi menghentikanmu. Pelajaran hari ini akan berakhir di sini. Semuanya, datanglah lagi lain kali. Setelah mengatakan ini, Hongjun perlahan berdiri. Dalam sekejap, seluruh aulah menghilang tanpa jejak. Sosok Hongjun juga menghilang. Bahkan Ningki sedikit terkejut dengan metodenya pergi. Karena dia tidak bisa melihat bagaimana Hongjun pergi. Rahasia apa yang akan membuat dunia ini kacau jika aku mengatakannya? Semua orang sangat penasaran, tetapi Hongjun tidak mau mengatakannya. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa memaksanya untuk mengatakan rahasia ini. Karena dia tidak akan menghentikanku pergi ke tempat itu, kalian bisa mengikutiku kembali ke dunia besar sembilan orang suci dan mendiskusikan rinciannya. Tatapan mata sembilan Raja Dewa Agung suci menyapu wajah para Raja Dewa yang melekat padanya. Para Raja Ilahi ini mengeluh secara diam-diam. Raja Dewa Agung surgawi diserang oleh aura aneh dan tidak dapat lagi menggunakan metodenya. Raja Dewa Agung sembilan orang suci juga kehilangan lima kepala. Situasi seperti ini seharusnya menguntungkan mereka. Mereka tidak perlu lagi dikekang oleh kedua orang ini. Namun, mereka tanpa sadar melirik Ningki. Ada eksistensi yang mengerikan di belakang mereka berdua. Mereka tidak berani melawan mereka. Mereka takut mereka akan berakhir seperti Seven Points Great Godly King. Berpikir sampai titik ini. Semua orang mengangguk setuju satu demi satu. 4.227 Sembilan Orang Suci Dunia Agung Raja Dewa Agung sembilan orang suci dan Raja Ilahi lainnya tengah mendiskusikan apa yang perlu mereka perhatikan setelah mereka menginjakan kaki di langit berbintang kuno. Ningki duduk di sudut aula, mempelajari pedang dewa di tangannya sendirian. Karena sistem mengatakan itu adalah pedang dewa, dia tidak punya alasan untuk meragukan keasliannya. Namun, kekuatan pedang itu sangat aneh. Kekuatannya tidak sekuat yang dibayangkan Ningki. Bagaimana orang di mural itu bisa mengancam ibu laba-laba nether. Pedang yang bahkan ditakuti oleh makhluk seperti Mother of Netherspider. Pedang itu mungkin tidak memiliki kekuatan yang mengguncang bumi, tetapi setidaknya lebih kuat dari kultifasi Ningki saat ini. Para Raja Dewa mendengarkan penjelasan Raja Dewa Agung sembilan orang suci sambil diam-diam mengamati Ningki dan pedang dewa di tangannya. Mereka semua memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mungkin masih ada yang kurang. Ningki sedikit mengernyit. Dia bertanya pada sistem dalam benaknya, namun tidak ada jawaban dari sistem tersebut. Raja Dewa Beiksuan, kami sudah siap. Kami akan berangkat ke langit berbintang kuno. Suara Raja Dewa Agung sembilan orang suci terdengar. Ningki berkata, apakah ada legenda yang berhubungan dengan pedang dewa di dunia besar sembilan orang suci dan dunia besar orang suci surgawi? Raja Dewa Agung sembilan orang suci dan Raja Dewa Agung orang suci surgawi saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Satu-satunya legenda adalah yang Anda ketahui. Kata Raja Dewa Agung suci surgawi. Ningki merenung dan mengangguk. Legenda yang diketahuinya diceritakan kepadanya oleh So Rucun. Dikatakan bahwa pedang para dewa diisi dengan kehidupan para Raja Dewa yang tak terhitung jumlahnya, dimurnikan dengan daging dan darah mereka. Namun, Ningki tidak benar-benar mempercayai ini. Sekalipun dia memurnikan daging dan darah seribu Raja Dewa untuk dijadikan sebuah pedang, itu tidak akan sebanding dengan Ibu Laba-Laba Neter, apalagi seratus Raja Dewa Agung. Mungkin ada beberapa rahasia pada pedang dewa yang tidak diketahuinya, dan rahasia ini mungkin terkait dengan kekosongan alam semesta. Karena kita sudah siap, ayo berangkat. Ningki tersenyum dan menyimpan pedang dewa. Kita akan tahu apakah itu berguna atau tidak setelah mencobanya. Dalam kehampaan alam semesta. Sama seperti sebelumnya, seakan merasakan Ningki dan yang lainnya, lengan terus terjulur keluar dari kehampaan, mencoba menangkap mereka. Namun, semua orang yang hadir setidaknya adalah seorang ahli Raja Dewa Agung. Bahkan jika Raja Dewa Agung sembilan orang suci telah kehilangan lima kepala, dia masih jauh lebih kuat daripada saat Ningki pertama kali melangkah ke kota besar itu. Di dunia ini, masih banyak kehidupan yang tidak dapat kami, para Raja Dewa, pahami. Raja Dewa Agung surgawi suci mendesah. Raja Dewa Agung sembilan orang suci menganggup pelan. Itu karena lengan-lengan ini. Meskipun kita tidak perlu takut, kita tidak dapat menemukan lokasi di baliknya. Aku tidak tahu siapa yang menyiapkan metode seperti itu. Para Raja Dewa mendesah secara emosional. Ningki tiba-tiba teringat pada reinkarnasi alam segudang. Ngomong-ngomong, sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melangkah ke reinkarnasi alam semesta. Mungkinkah keberadaan reinkarnasi alam semesta ada hubungannya dengan kekosongan alam semesta? Begitu masalah ini selesai, aku mungkin bisa menuju ke dunia reinkarnasi segudang lagi. Ningki merenung dalam hatinya. Berbeda dengan terakhir kali. Kali ini, saat mereka melangkah ke kehampaan kosmik lagi, timnya jauh lebih besar. Lebih dari 50 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Ilahi Agung semuanya bergerak di langit berbintang dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, pada hari pertama, sebelum mereka sempat menjelajah jauh ke dalam kehampaan alam semesta, sebuah kecelakaan terjadi. Seorang Raja Ilahi Agung wafat tanpa alasan yang jelas. Mayatnya melayang di kehampaan alam semesta dan membusuk dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Pada akhirnya, ia berubah menjadi mayat kering. Apa yang sedang terjadi? Raja Dewa Agung sembilan orang suci terkejut dan marah. Para Raja Ilahi Agung lainnya juga melihat sekeliling dengan tatapan ngeri. Cara macam apa yang tega menghabiskan nyawa seorang Raja Ilahi Agung dengan diam-diam? Ningki sedikit mengernyit sambil melihat sekeliling. Kekosongan alam semesta masih sepi seperti sebelumnya, seolah-olah semuanya sama seperti sebelumnya. Akan tetapi, semua orang yakin bahwa ada makhluk tak dikenal yang tengah mengincar mereka. Untuk dapat membunuh Raja Dewa Agung di hadapanku tanpa bersuara, metode semacam ini mungkin tidak lebih lemah dari metodeku. Wajah Ningki berubah serius. Raja Ilahi Agung Beiksuan, ada sesuatu yang salah. Raja Dewa Agung memandangi mayat itu dan bulu kuduknya berdiri. Ningki mendongak dan melihat gumpalan rambut hitam tumbuh liar di mayat kering itu. Dalam sekejap, ukuran mayat kering itu membesar beberapa kali lipat. Kelompok Raja Dewa Agung segera menyebar dan membuat jarak yang cukup jauh antara mereka dan mayat kering itu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Apa yang terjadi dengan Raja Ilahi Agung Bulan Darah? Semacam kepanikan mulai tumbuh di hati para Raja Ilahi Agung. Sebagai Raja Dewa Agung, mereka bertanggung jawab atas suatu wilayah. Mereka dapat bertahan hidup dengan menyerap vitalitas langit dan bumi. Mereka hanya harus berhati-hati untuk tidak terlalu sering bertarung dengan orang lain. Tetapi jika mereka benar-benar bertarung, para Raja Ilahi Agung ini tidak akan takut pada banyak orang. Namun sekarang, Raja Dewa Agung Bulan Darah telah meninggal tanpa suara. Kurang dari sehari setelah mereka menginjakan kaki di langit berbintang kuno, hal seperti itu terjadi. Kini setelah mayat Raja Ilahi Agung Bulan Darah mengalami perubahan aneh seperti itu, mereka tiba-tiba merasa bahwa nyawa mereka menjadi sangat rapuh saat ini. Mereka dapat mengikuti jejak Raja Ilahi Agung Bulan Darah kapan saja. Ini asimilasi. Wajah Ningki menunjukkan sedikit keseriusan. Mayat Raja Dewa Agung Bulan Darah terus membesar, dan rambut hitam di tubuhnya juga bertambah. Akhirnya, ia berubah menjadi monster mengerikan dengan tubuh yang sebanding dengan ukuran planet. Ketika semua Raja Dewa Agung melihat ini, mereka secara tidak sadar menggunakan kekuatan ilahi mereka. Tubuh mereka membubung tinggi dan mempertahankan ukuran yang sama dengan Raja Dewa Agung Bulan Darah. Ah, wajah Raja Dewa Agung Bulan Darah tiba-tiba menunjukkan jejak kedengkian, lalu dia mengeluarkan lolongan yang luar biasa menyakitkan. Saat berikutnya, dia membuka matanya, menatap Raja Dewa Agung yang paling dekat dengannya, dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Jika aku mati, aku juga akan menjadi monster seperti ini. Raja Surgawi Agung yang suci memandang pemandangan ini dengan linglung. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Daripada berubah menjadi monster seperti ini, lebih baik berubah menjadi abu bersih. Raja Dewa Agung Bulan Darah sudah mati. Ini bukan dia, semua orang. Jangan menahan diri, tetapi perhatikan aura aneh di tubuhnya. Kalian tidak boleh terkontaminasi olehnya. Sang Raja Agung Ilahi Surgawi Meraung Semua orang berani bergerak, tetapi mereka melihat tubuh Raja Dewa Agung Bulan Darah menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan rambut hitam di tubuhnya juga menghilang. Seolah-olah proses tadi mulai terbalik. Ini adalah. Raja Ilahi Agung Surgawi suci tiba-tiba menatap Ningki, dan benar saja, dia melihat fluktuasi samar yang melintas di tubuh Ningki. Sungguh teknik yang hebat. Raja Ilahi Agung Surgawi suci diam-diam terkejut. Dengan menggunakan teknik tracing the origin, Ningki menggunakan kurang dari 10 nafas untuk mengembalikan Blood Moon Great Divine King ke bentuk aslinya. Namun, nyawanya tidak dapat dikembalikan lagi. Meskipun penelusuran asal terkait dengan waktu, jika menyangkut ranah kehidupan, ia tidak dapat mengatasi rintangan ini. 4228 Mayat Raja Dewa Agung Bulan Darah Melayang di Kehampaan Semua Raja Dewa di sekitarnya memiliki tatapan mata yang rumit. Setelah hening sejenak, seorang Raja Dewa Agung berkata, Raja Dewa Agung Utara yang misterius, Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci, Raja Dewa Agung Bijak Surgawi, kita baru saja menginjakan kaki di jalan langit berbintang kuno, dan seorang Raja Dewa Agung jatuh. Jika kita teruskan, berapa banyak di antara kita yang dapat mencapai tempat itu hidup-hidup? Entah karena alasan apa, Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci dan Raja Dewa Agung Surgawi tetap terdiam. Mereka tidak tahu bagaimana menjawab perkataan Dewa Ilahi yang agung ini. Dari awal ide hingga awal tindakan, Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci tidak pernah menyangka bahwa Raja Dewa Agung akan jatuh pada hari pertama. Bukankah bahaya sebenarnya ada di kedalaman langit berbintang kuno? Saat memikirkan hal ini, hati Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci tiba-tiba goyah. Jika hal ini terus berlanjut, Raja Dewa Agung yang dibawanya kali ini kemungkinan besar akan musnah sebelum mereka sempat melihat ibu laba-laba Neterward dengan mata kepala mereka sendiri. Tanpa sadar dia menatap Ningki dan melihat Ningki tengah menatap tubuh Raja Dewa Agung bulan darah dan tengah berpikir keras. Raja Dewa Agung Suci Surgawi tiba-tiba muncul dan menyerangku saat aku memperoleh beberapa lusin embryo pedang dari pedang kematian. Kemudian, Hongjun menyampaikan pesan, memberitahu mereka untuk tidak mencoba menginjakan kaki di langit berbintang kuno lagi. Kali ini, begitu kami menginjakan kaki di jalan langit berbintang kuno, sesosok makhluk tadi kenal menyerang kami. Dia membunuh Raja Ilahi Agung tanpa aku sadari. Pikiran Ningki berputar cepat. Jika aku ingin mengetahui rahasia di balik ini, pertama-tama aku harus memahami sudut pandang monster berbuluh hitam itu. Bagaimana mereka menjadi seperti ini, dan apa hubungannya dengan ibu laba-laba Neterward? Ningki belum pernah menghadapi situasi seperti ini terakhir kali dia melangkah ke kehampaan alam semesta. Bahkan setelah memasuki kota raksasa itu, dia tidak melihat keberadaan monster berbuluh hitam itu. Ibu laba-laba Neterward merupakan satu-satunya yang ada di kota besar itu. Raja Ilahi Beiksuan, haruskah kita melanjutkan? Raja Dewa Agung sembilan orang suci tiba-tiba berbicara. Baru saja, Raja Dewa Agung bulan darah terbunuh tanpa suara. Itu seharusnya menjadi peringatan bagi kita. Ningki berkata dengan ringan. Semua orang menganggup pelan, itu memang terdengar seperti peringatan. Lalu mereka takut. Ningki tiba-tiba tertawa. Jika mereka tidak takut pada kita, mereka tidak perlu memperingatkan kita seperti ini. Takut. Raja Dewa Agung surgawi suci menampakkan ekspresi berpikir. Jika memang karena alasan ini kamu memperingatkan kami, lalu mengapa kamu tidak memberi kami peringatan? Ini berarti kekuatan mereka lebih rendah dari kita, jadi mereka baru saja bisa membunuh Raja Dewa Agung bulan darah. Apakah mereka ingin kita mundur? Mata sembilan Raja Dewa Agung berkedip. Niat awalnya untuk berbalik segera memudar sedikit. Jika pihak lain benar-benar takut, maka mereka harus masuk lebih dalam ke langit berbintang kuno. Hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar menemukan rahasia dunia ini dan tidak tertipu. Sebagai Raja Dewa Agung, dia selalu merasa dikurung dalam kegelapan. Perasaan ini telah menggerogoti Raja Dewa Agung sembilan orang suci selama bertahun-tahun. Dia tidak menyukainya. Oleh karena itu, ia ingin menghancurkan permukaan drum ini. Ia ingin melihat mengapa seorang Raja Dewa Agung yang bermartabat harus bertahan hidup dengan menyerap kekuatan hidup yang dipancarkan oleh makhluk-makhluk mati di dunia. Mengapa Raja Ilahi tidak dapat hidup selamanya dan ada selamanya? Mengapa tak seorang pun yang melangkahkan kaki ke alam Master Ilahi setelah sekian tahun? Semuanya, Raja Ilahi Beiksuan benar. Mereka takut pada kita, jadi mereka menggunakan Raja Ilahi Bulan Darah untuk menakut-nakuti kita. Saya punya tebakan, saya penasaran apakah semua orang bersedia mendengarnya. Kata Raja Dewa Agung sembilan orang suci perlahan. Semua orang mendesah dalam hati ketika mereka melihat bahwa dia tampaknya tidak mau menyerah dalam menyelidiki rahasia yang sengaja diabaikan oleh banyak Raja Dewa Agung. Wajah mereka menjadi gelap. Raja Dewa Agung sembilan orang suci, apa tebakanmu? Seorang Raja Ilahi Agung bertanya dengan wajah marah. Kematian Raja Dewa Agung Bulan Darah kemungkinan besar terjadi karena ia telah menjadi sasaran makhluk-makhluk itu sebelum ia menginjakan kaki di langit berbintang kuno. Ia terkontaminasi aura aneh tanpa kita ketahui. Baru saja, tiba-tiba muncul aura aneh yang menyebabkan dia berubah menjadi mayat dalam sekejap. Kata Raja Dewa Agung sembilan orang suci dengan suara yang dalam. Tebakan ini, sedikit keterkejutan muncul di wajah semua orang. Kemungkinan besar apa yang Anda katakan itu benar. Ningki pun mengangguk, menyetujui perkataan Raja Dewa Agung sembilan orang suci. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa serangan pihak lain bisa begitu senyap. Pihak lainnya tidak sekuat itu, tapi mereka telah menyerang Raja Dewa Agung bulan darah sejak lama. Waktu ini mungkin terjadi beberapa hari lalu, beberapa tahun lalu, puluhan ribu tahun lalu, atau ratusan ribu tahun lalu. Melihat Ningki mengakui tebakannya, Raja Dewa Agung sembilan santau menjadi lebih percaya diri. Pada saat ini, Raja Dewa Surgawi Agung tiba-tiba berkata, lalu bagaimana kita tahu bahwa yang lain tidak terkontaminasi oleh aura aneh itu. Ketika para Raja Ilahi Agung mendengar ini, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin merambati tulang belakang mereka. Mungkinkah pihak lain benar-benar mempunyai metode semacam itu untuk menanam benih yang mematikan dalam diri mereka dengan alasan bahwa mereka sama sekali tidak menyadarinya. Semua orang saling memandang. Mereka pertama-tama memeriksa diri mereka sendiri dan kemudian melihat ke arah Ningki. Ini karena mereka sama sekali tidak dapat melihat apakah ada aura aneh itu di tubuh mereka. Ningki menatap mereka dengan acuh-ta'acuh dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dari apa yang kulihat, tidak ada aura khusus lain di tubuhmu. Dia masih memikirkan hubungan antara banyak hal. Apa perbedaan antara terakhir kali ia melangkah ke kehampaan alam semesta dan kali ini? Apakah ada Raja Ilahi tambahan? Atau ada pedang suge tambahan? Ia muncul sekali saat masih dalam masa embryo pedang, dan hari ini, ia muncul lagi, senyum langsung terpancar di mata Ningki. Jika pihak lain tidak begitu cemas, dia mungkin benar-benar tidak dapat menentukan apakah ada sesuatu yang ajaib pada pedang suge. Pada saat ini, dia sudah bisa yakin. Semua orang tidak tahu apa yang dipikirkan Ningki, tetapi di saat berikutnya, mereka tiba-tiba melihat Ningki tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang lalu menusukkannya ke arah Raja Surgawi Agung. Raja Surgawi Agung Besuan, apa yang sedang kau lakukan? Raja Agung Sembilan Orang Suci langsung terkejut dan geram. Hah? Pedang suge menusuk tubuh Raja Dewa Agung Surgawi. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat pedang itu, lalu menatap Ningki. Kenapa? Mungkinkah dia harus dibunuh sebelum waktunya hanya karena tubuhnya terkontaminasi aura aneh itu? Para Raja Dewa lainnya juga tercengang oleh perubahan aneh ini, dan mereka tidak berani bergerak sama sekali. Mengapa kamu bertanya? Apakah aura aneh di tubuhmu masih ada? Ningki tersenyum dan mengeluarkan pedang suge. Luka Raja Dewa Agung Surgawi langsung sembuh, dan kemudian dia menyadari bahwa pola hitam di tubuhnya telah sepenuhnya menghilang. Dia tidak berani mempercayainya, jadi dia mencoba menggunakan kekuatan ilahinya. Aku baik-baik saja. Sangat baik. Wajah Raja Surgawi Agung Ilahi menampakkan ekspresi terkejut. Baru pada saat itulah Raja Ilahi Agung Sembilan Orang Suci mengetahui bahwa Ningki sebenarnya tidak ingin menyerang Raja Ilahi Agung Surgawi. 4229 Suara mendesing. Tatapan para Raja Ilahi Agung langsung terfokus pada pedang suhu di tangan Ningki. Bukankah kekuatan pedang ini agak terlalu mengerikan? Itu benar-benar dapat menghilangkan aura aneh pada Raja Dewa Agung Suci Abadi. Kalau dipikir-pikir lagi, bukankah pedang ini bisa menahan monster berambut hitam itu? Banyak Raja Dewa Agung tanpa sadar memiliki sorot mata yang berapi-api, tetapi ketika mereka memikirkannya dengan jelas, sorot mata yang berapi-api itu segera menghilang. Pihak lain adalah eksistensi mengerikan yang dapat langsung membunuh 70% Raja Dewa Agung. Hanya metode yang ia gunakan untuk menekan Raja Dewa Agung Blutmon membuat mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Jelas tidak realistis untuk merebut pedang ini dari eksistensi seperti itu. Setelah Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci memastikan bahwa aura aneh pada Raja Dewa Agung Dewa Abadi telah sepenuhnya hilang, dia menatap Ningki dengan mata berbinar. Raja Dewa Agung Beiksuan, dengan pedang suhu, bahkan jika kita bertemu monster seperti itu, kita dapat dengan mudah membunuhnya. Mungkin, kita benar-benar dapat menemukan rahasia dunia ini. Ningki menatap pedang suhu di tangannya dan tiba-tiba tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tidak perlu melanjutkan. Apa? Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci tercengang. Raja Dewa Agung yang lain menghela napas lega. Selama Ningki tidak setuju untuk masuk jauh ke dalam kehampaan alam semesta, Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci tidak akan melanjutkan. Mereka tidak perlu lagi menghadapi bahaya mengerikan seperti itu. Raja Dewa Agung Beiksuan, mengapa kau tidak melanjutkannya? Wajah Raja Ilahi Agung Sembilan Orang Suci tampak agak jelek. Saya masih merasa bahwa seseorang tidak begitu ingin kita melanjutkan. Sebaiknya kita kembali dan memikirkannya dengan saksama. Kita akan membicarakannya setelah kita memikirkannya dengan matang. Ningki tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Sembilan Orang Suci Dunia Agung Satu persatu, Sembilan Raja Dewa Agung membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah mereka semua pergi, Sembilan Raja Dewa Agung memandang Raja Dewa Agung abadi. Menurutmu apa maksudnya dengan itu? Saya juga merasa bahwa ini terlalu kebetulan. Mata Raja Dewa Bijak Surgawi Agung menunjukkan sedikit perenungan. Ketika kita baru saja memperoleh embryo pedang-pedang dewa, monster berambut hitam itu tiba-tiba merobek kehampaan dan datang ke sini. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mengawasi dunia Bijak Surgawi Agung selama ini, dan waktu mereka sangat tepat, setelah jeda, Raja Dewa Bijak Surgawi Agung mengerutkan kening dan berkata, Kali ini, ketika kita baru saja melangkah ke langit berbintang kuno, Raja Dewa Bulandara berasimilasi dengan aura itu, dan kecepatan asimilasinya jauh lebih cepat daripada milikku. Jika secepat itu saat itu, aku pasti sudah lama mati. Aku mungkin tidak akan bisa menunggu sampai Raja Ilahi Beksuan ingat untuk menggunakan pedang dewa untuk menghilangkan aura aneh di tubuhku. Itu hanya kebetulan. Raja Dewa Agung sembilan orang suci menggelengkan kepalanya. Meskipun itu bukan suatu kebetulan, bisa jadi monster-monster itu takut pada pedang dewa, jadi mereka selalu memperhatikan embryo pedang itu. Aku kebetulan melihatmu dan dia mengeluarkan embryo pedang, jadi aku ingin membunuhmu. Saya tidak menganggap itu suatu kebetulan. Raja Dewa Agung Surgawi Suci menggelengkan kepalanya sedikit. Raja Dewa Agung Beksuan tampaknya khawatir. Dia pasti memikirkan sesuatu. Menurutnya, memang ada seseorang yang tidak ingin kita pergi ke langit berbintang kuno. Mengapa kamu tidak memberitahuku siapa orang itu? Aku pikir dia menemukan kegunaan ajaib pedang dewa dan berencana untuk pergi ke langit berbintang kuno sendirian. Jika bukan karena kekuatanku yang lebih lemah darinya. Raja Dewa Agung sembilan orang suci agak enggan. Siapa yang tidak ingin kita pergi ke langit berbintang kuno? Tatapan mata Raja Dewa Agung Surgawi Suci menjadi semakin aneh. Dia melirik Raja Dewa Agung sembilan orang suci. Apakah kamu tidak memikirkannya? Saat kau baru saja memutuskan untuk pergi ke langit berbintang kuno, siapa yang memanggil kita? Hong Jun. Wajah sembilan orang suci Raja Dewa Agung menunjukkan sedikit keheranan. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, mungkinkah kamu ingin mengatakan bahwa dia berhubungan dengan monster-monster itu? Dialah yang tidak ingin kita pergi ke langit berbintang kuno, jadi dia menjadikan bulan darah Raja Dewa Agung, yang baru saja melangkah ke langit berbintang kuno kurang dari sehari. Lalu, sembilan orang suci Raja Dewa Agung menutup mulutnya, dan ekspresi di wajahnya berangsur-angsur menjadi agak aneh. Mengapa kamu berhenti bicara? Cahaya dingin melintas di mata Raja Dewa Agung surgawi suci. Apakah menurutmu selain menjadi Raja Dewa, monster-monster itu tidak mungkin menanamkan aura aneh pada tubuh Raja Dewa Agung bulan darah tanpa suara? Di antara Raja Dewa Agung ini, Hong Jun adalah yang terkuat dan dipuja sebagai Raja Dewa Agung nomor satu di alam semesta. Raja Dewa Agung bulan darah sering pergi menghadiri kelas. Jika dia ingin bergerak, berapa banyak peluang yang akan dia miliki? Tapi, Raja Dewa Agung sembilan orang suci mengerutkan kening dalam-dalam. Kenapa? Jika itu benar-benar dia, mengapa Raja Dewa Agung seperti kita menghentikan kita pergi ke langit berbintang kuno? Mengapa dia bisa mengendalikan monster berambut hitam itu? Aku tidak tahu alasan pastinya, tetapi itu bukan hal yang mustahil. Jadi, kita harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Sebaiknya kita tidak bertemu dengan Hong Jun lagi. Kata Raja Dewa Agung surgawi suci dengan ringan. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar di luar aola. Raja Dewa Agung sembilan orang suci dan Raja Dewa Agung surgawi suci sedikit tercengang. Tanpa perintah Raja Dewa Agung sembilan orang suci, mustahil bagi Raja Dewa manapun untuk masuk tanpa izin ke tempat ini. Keduanya mendongak, dan cahaya ilahi bersinar di mata mereka. Ketika mereka melihat orang itu dengan jelas, Raja Dewa Agung sembilan orang suci langsung tersentak dalam hatinya. Hong Jun. Mata Raja Dewa Agung surgawi suci terfokus, dan firasat buruk muncul dalam hatinya. Keduanya saling memandang, dan empat kepala Raja Dewa Agung sembilan orang suci yang tersisa tiba-tiba tersenyum. Dia berdiri dan berkata, Raja Dewa Agung Hong Jun, mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini hari ini? Jika Anda punya instruksi, beritahu saya langsung. Anda tidak perlu datang sendiri. Sebenarnya aku tidak ingin melakukan perjalanan, tapi siapa yang memintamu untuk mencurigaiku? Hong Jun terkeke pelan. Buk, Raja Dewa Agung surgawi suci dan Raja Dewa Agung sembilan orang suci saling berpandangan, dan mereka berdua melihat kilatan kengerian di mata masing-masing. Bukankah perkataan Hong Jun membuktikan bahwa pihak lain benar-benar ada hubungannya dengan monster berambut hitam di langit berbintang kuno? Lagipula, pihak lain selalu memantau mereka berdua, jadi dia bisa mengetahui pembicaraan mereka sejak awal. Akan tetapi mereka semua adalah Raja Dewa Agung, jadi bagaimana pihak lain bisa mengawasi mereka secara diam-diam? Raja Dewa Agung Hong Jun, apa maksud perkataanmu tadi? Kami berdua mencurigaimu. Apa yang kami curigai? Raja Dewa Agung sembilan orang suci tersenyum malu. Tidak perlu berpikir untuk melarikan diri. Tempat ini sudah kusegel. Bahkan Raja Dewa Agung yang baru saja meninggalkan tempat ini, juga sudah kusuruh pergi satu per satu. Hong Jun menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, baiklah, langsung saja ke intinya. Semua Raja Dewa Agung itu mati di tanganmu. Ekspresi Raja Dewa Agung surgawi suci menjadi agak serius. Perkataan Hong Jun benar-benar membuat hati mereka menjadi dingin. Tidak bisa dianggap mati di tanganku. Mereka hanya mengikuti kehendak jalan surgawi. Karena mereka ingin meninggalkan dunia ini, maka aku akan membiarkan mereka menjadi pelindung dunia ini. Hong Jun berkata sambil tersenyum tipis. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Apakah kamu benar-benar ada hubungan dengan monster berambut hitam itu? Aura di tubuh Raja Dewa Agung bulan darah ditanam olehmu. Raja Dewa Agung sembilan orang suci tidak lagi tersenyum malu, dan wajahnya menampakkan sedikit kesungguhan. Pihak lain sudah langsung ke pokok permasalahan. Tidak ada gunanya terus berpura-pura bodoh. 4.230 Aku hanya tidak ingin kalian pergi ke langit berbintang kuno lagi. Itu bukan tempat yang bisa kalian kunjungi. Hong Jun mendesah pelan. Hong Jun, kami menghormatimu sebagai pakar teratas di alam semesta, tetapi kamu mungkin tidak sebanding dengan Raja Ilahi Beixuan. Kenapa kamu tidak menjelaskannya dengan jelas? Apa tujuanmu? Mengapa anda tidak ingin kita pergi ke langit berbintang kuno? Apa yang tersembunyi di sana? Kata Raja Surgawi Suci Ilahi. Kamu tidak perlu tahu tentang ini. Hong Jun tersenyum. Aku hanya ingin dunia ini kembali seperti sebelumnya. Apakah kau benar-benar bersekongkol dengan monster-monster itu? Bagaimana dengan Ibu Laba-Laba Neter? Apa hubungannya itu denganmu? Biarkan dunia ini kembali normal. Apakah akan ada beberapa perubahan di dunia ini jika kita pergi ke langit berbintang kuno? Raja Dewa Agung sembilan orang suci sedikit mengernyit. Sejak dahulu kala, ada Guru Ilahi dan Raja Ilahi yang terus-menerus menuju ke langit berbintang kuno. Pada saat itu, kamu pasti belum lahir, dan kamu mungkin bahkan belum menjadi seorang kultifator. Aku telah bereinkarnasi berkali-kali di dunia ini. Waktu yang telah kuhabiskan bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Hong Jun tersenyum. Setelah mengatakan begitu banyak, dia masih belum muncul. Sepertinya dia benar-benar telah pergi. Kalau begitu, kalian berdua harus segera pergi. Raja Dewa Agung sembilan orang suci dan Raja Dewa Agung bijak sedikit terkejut. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan reinkarnasi yang disebutkan Hong Jun. Mereka hanya punya satu kesempatan sekarang karena Hong Jun akan menyerang. Selama mereka dapat memblokir serangan Hong Jun, mereka dapat melarikan diri dari tempat ini. Siapa bilang aku pergi? Sebuah suara terdengar. Ekspresi Raja Dewa Suci dan Raja Dewa Sembilan Orang Suci berubah saat mereka melihat keluar Aula dengan terkejut. Aku tahu kamu belum pergi. Hong Jun tersenyum dan berbalik menatap Ningki. Raja Dewa Agung Sembilan Orang Suci dan Raja Dewa Agung Surgawi saling berpandangan dan tiba-tiba menyerang Hong Jun yang membelakangi mereka. Akan tetapi, mereka langsung membeku di tempat begitu mereka menggunakan gerakan mereka. Jangan buang-buang energimu. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara kau dan aku. Kau tidak akan bisa menyakitiku bahkan jika aku berdiri di sini. Hong Jun tersenyum tanpa menoleh. Bagaimana bisa ada celah sebesar itu, keduanya saling berpandangan. Meskipun Hong Jun merupakan petarung terkuat di alam semesta, mereka berdua mengira bahwa dia paling-paling hanya satu atau dua tingkat lebih kuat dari mereka. Metode lawan sungguh mengejutkan. Perasaan ini persis seperti saat mereka menghadapi Ningki sebelumnya. Langkah yang bagus. Ningki menatap Hong Jun dan tersenyum sambil mendesah. Aku hanya tidak tahu mengapa kamu ingin menghentikan kami menginjakan kaki di langit berbintang kuno. Jika kamu memiliki kesulitan, mengapa kamu tidak mengatakannya saja? Saya yakin para Raja Ilahi ini akan mengerti. Anda tidak bisa mengatakannya secara langsung. Hong Jun tersenyum tipis, jika aku berbicara terus terang, dunia ini akan kacau balau. Bahkan jika kamu telah menebak beberapa hal, itu akan tetap menjadi tebakan dan tidak dapat dikatakan dengan terus terang. Jika kamu tidak berbicara terus terang, kamu mungkin tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hari ini. Ningki berkata dengan ringan. Aku merasakan aura Ibu Laba-Laba Neterward darimu. Kekuatanmu mungkin ada hubungannya dengan dia, kan? Hong Jun tersenyum. Ibu Laba-Laba Neterward. Tatapan mata Raja Dewa Agung sembilan orang suci dan Raja Dewa Agung surgawi langsung berubah aneh. Mereka tahu bahwa Ningki pernah lolos dari tangan makhluk itu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan makhluk itu akan datang dari Ibu Laba-Laba Neterward. Apalagi yang kamu ketahui? Ningki tampak penasaran. Mengapa kamu tidak menceritakan semua yang kamu ketahui dan apa yang dapat kamu katakan? Aku akan mempertimbangkan apakah aku harus menjadi musuhmu. Hong Jun terdiam beberapa saat, seolah-olah sedang mempertimbangkan masalah ini. Akhirnya, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu begitu. Di dunia ini, aku tidak akan mati. Bahkan jika aku bukan lawanmu, aku akan mencari tahu tentangmu dan akan sulit bagimu untuk menolak metode berikut. Di dunia ini, kamu tidak akan mati. Ningki merasa inilah kunci kalimat ini. Hong Jun mengangguk sedikit. Menurut apa yang kamu katakan, di dunia manakah kamu akan mati? Apakah itu tempat yang Anda coba hentikan agar kami tidak menginjakan kaki di sana? Ningki tersenyum. Saya tidak bisa mengatakannya. Hong Jun tersenyum. Hati Ningki tergerak. Kali ini, metodenya menemui sedikit hambatan, tetapi hambatannya tidak terlalu kuat. Tubuh Hong Jun mulai berubah. Cara seperti ini memang sulit ditolak oleh orang biasa. Hong Jun sama sekali tidak panik. Ia bahkan mulai mengamati perubahan pada tubuhnya dengan penuh minat. Sembilan Raja Dewa Agung Suci dan Raja Dewa Agung Surgawi Suci memiliki jejak ketidakpercayaan di mata mereka. Hong Jun begitu tenang. Mungkinkah benar seperti yang dikatakannya, bahwa dia tidak akan mati di dunia ini? Bukankah itu berarti dia akan abadi? Bahkan para dewa pada masa itu tidak dapat melakukan hal ini. Kalau tidak, mengapa para dewa ilahi itu menginjakan kaki di langit berbintang kuno dan kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia? Dalam sekejap, Hong Jun menghilang sepenuhnya. Apakah Raja Ilahi Agung Mistik Nor telah mati? Raja Dewa Agung Surgawi Suci melihat sekeliling tetapi tidak menemukan aura Hong Jun. Ini berarti Hong Jun seharusnya sudah mati seperti Raja Dewa Agung 70%. Jika dia tidak berbohong, dia seharusnya tidak mati. Wajah Ningki menunjukkan jejak keseriusan yang langka. Perasaan ini sangat misterius. Bukan karena perkataan Hong Jun yang membuatnya merasa bahwa Hong Jun belum sepenuhnya mati. Itu karena dia benar-benar merasa bahwa Hong Jun belum sepenuhnya mati. Tentu saja saya tidak akan berbohong. Suara Hong Jun terdengar dari luar Aula. Dia perlahan berjalan ke Aula dan tersenyum pada Ningki. Berbohong tidak ada artinya bagiku. Dia benar-benar tidak mati. Sembilan Raja Dewa Agung Suci dan Raja Dewa Agung Surgawi Suci saling berpandangan. Hong Jun benar-benar hidup kembali berkat teknik Ningki. Tidak, dia tidak hidup kembali. Kalau tidak, mengapa dia masuk dari luar? Mata Raja Dewa Agung Surgawi Suci dipenuhi dengan keraguan yang mendalam. Dia tidak mengerti bagaimana Hong Jun bisa melakukannya. Mungkinkah itu teknik energi spiritual? Itu bukan tubuh aslinya tadi. Dan itu bukan tubuh aslinya sekarang. Kau bisa bangkit kembali tanpa batas. Mata Ningki bergerak saat dia mengamati Hong Jun. Dia benar-benar penasaran dengan teknik Hong Jun. Namun, dia yakin bahwa Hong Jun bukanlah tandingannya. Bahkan jika Hong Jun dapat bangkit kembali tanpa batas, Hong Jun tidak dapat melakukan apapun padanya. Ini menjelaskan mengapa Hong Jun tidak langsung menekannya ketika mereka pertama kali bertemu. Pokoknya, aku tidak akan mati di sini, kata Hong Jun sambil tersenyum tipis. Jika kalian bertiga berjanji padaku untuk tidak pergi ke langit berbintang kuno lagi dan menyerahkan pedang dewasu, aku akan berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi. Kita bisa mendiskusikan hal pertama, tapi aku tidak akan memberikan pedang dewasu kepadamu kecuali kau bisa memberitahuku apa hubunganmu dengan monster berbulu hitam itu dan seperti apa keberadaan mereka. Ningki tersenyum. Bisakah kamu memesannya? Anda dapat memerintah mereka. Mereka adalah pelindung dunia ini. Jika seorang guru ilahi atau raja ilahi meninggal di langit berbintang kuno, mereka akan menjadi eksistensi seperti mereka. Hong Jun tersenyum. Sedangkan sisanya, aku benar-benar tidak bisa menjelaskannya.